Jembal lagi Sobat, melanjutkan kisah jejak dibalik kabut, karya desa mentarja untuk Sobat Jemut. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pertempuran telah terjadi di tengah kuburan antara para perampok anak buah kebulorok dan warga perdukuan yang dipimpin oleh Ki Bekel. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tetapi kau lihat, kekuatan sekelompok kawan-kawanmu sangat kecil, sehingga dalam waktu dekat mereka akan digulung. Jangan menyesal bahwa bagi siapa saja yang tidak mau menyerah akan dihukum. Mereka harus mati, berkata paksi dengan gerak. Kemudian katanya pula, kok tidak usah mengikut, orang-orang perdukuan yang dipimpin oleh Ki Bekel itu berhasil menguasai seluruh medan. Jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan oleh sejumlah kecil para pengikut kebulorok. Tetapi orang itu tertawa, katanya, dengan jumlah yang kecil itu, kami akan dapat menghancurkan orang-orang perdukuanmu. Bahkan kami akan memasuki perdukuanmu, merampas dan merampok apa saja yang dapat kami bawa. Tidak, kok tentu dapat melihat bahwa kebulorok tidak dapat mengalahkan adek panatas, adek Ki Bekel, persipkan dengan adek panatas. Orang itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ilmunya telah meningkat dengan cepat, sehingga beberapa langkah paksi harus bergerak mundur. Namun paksi pun kemudian telah menemukan kemampuannya sepenuhnya kembali, sehingga pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Tetapi beberapa kali paksi dikejutkan, ia kenali unsur gerak lawannya itu, ia sadari bahwa sekali-kali ia mengalami tekanan yang sangat berat. Justru karena lawannya menguasai unsur-unsur gerak yang nampaknya lebih matang. Bahkan paksi mengalami kesulitan karena lawannya itu selalu berhasil memotong serangan-serangannya. Seakan-akan orang itu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dengan demikian, paksi justru mendapat pengalaman baru. Ia melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi ilmunya, sebagaimana dilakukan oleh orang berwajah dadap itu. Di luar sadarnya, paksi justru mulai mengetrapkan kakinya, tangannya, sikunya, lutut, dan bahkan jari-jarinya. Tetapi serangan-serangan lawannya itu mulai mampu menembus pertahanannya. Ketika tangan lawannya terayun deras mengarah ke keningnya, paksi sempat mengelak. Meskipun demikian, sisi telapak tangan orang itu masih menyentuh baunya. Sehingga paksi harus melompat mengambil jarak. Perasaan nyeri yang tajam telah menggigit baunya. Yang tersentuh serangan lawannya itu. Paksi melompat beberapa langkah surut. Ia sempat mengusap baunya yang sakit. Namun lawannya tidak memberinya kesempatan terlalu lama. Dengan garangnya lawannya telah menyerangnya pula. Kedua tangannya terayun dengan derasnya. Sisi telapak tangannya mengarah ke leher anak muda itu. Tetapi dengan tangkas, paksi merendah. Ia justru menyerang kaki lawannya dengan sapuan. Lawan paksi terkejut. Ia tidak sempat mengelak. Sehingga kedua kakinya yang ditebas oleh kaki paksi terdorong selangkah. Tetapi orang itu tidak terbanting jatuh. Ia justru berputar dengan menampak pada tangannya. Sementara kakinya terangkat tinggi-tinggi. Dengan satu putaran. Maka lawannya telah berada beberapa langkah daripadanya. Diantarai oleh tiga buah nisan batu hitam. Paksi mengerutkan keningnya. Ia tertarik melihat gerakan lawannya. Tetapi paksi tidak sedang melakukan latihan. Ia sedang bertempur habis-habisan. Bagaimana orang-orang peduguan yang lain. Namun di luar sadarnya ternyata paksi telah terbanting semakin jauh dari arena pertempuran di kuburan itu. Meskipun hal itu kemudian disadari oleh paksi. Tetapi paksi sama sekali tidak menjadi gentar. Semakin lama paksi semakin percaya kepada kemampuan dirinya. Dengan cepat paksi justru telah menyadap unsur-unsur gerak lawannya. Yang menurut pendapat paksi merupakan perkembangan dari ilmu yang mempunyai sumber yang sama dari ilmunya. Paksi tertegun ketika ia melihat lawannya meluncat berapa langkah surut untuk mengambil jarak. Paksi memang tidak dengan tergesa-gesa memburunya. Ia harus lebih berhati-hati menghadapi lawan yang memiliki pengalaman dan memiliki ilmu yang lebih mantap. Hei, oh anak iblis, dari mana kau memiliki ilmu seperti itu yang mempunyai tatanan gerak mirip dengan ilmu ku. Apakah kau telah menuruhnya dari salah satu perguruan yang bersumber dari ilmu itu? Paksi mandang orang itu dengan tajamnya namun dalam kegelapan. Ia tidak dapat melihat dengan lebih jelas lagi selain ia dapat mengenali catat di wajah orang itu. Kenapa kau tidak menjawab bagai salah seorang murid yang mewarisi ilmu dari sumber ilmu yang aku junjung tinggi? Maka aku mempunyai kewajiban untuk menghancurkan orang yang telah mencuri ilmu atau sebagian dari ilmu itu. Dengan lantang paksi pun menjawab, Tidak ada seorang pun murid dari jalur perguruhanku menjadi seorang perampok. Jika kau menguasai ilmu dari jalur perguruhanku, Namun kau adalah seorang perampok, Maka kau memang harus dimusnahkan, Karena dengan demikian kau sudah mengotori nama perguruan kami. Orang itu tertawa, katanya, Kau jangan memutar balik persoal, Tetapi nampaknya kau memang seorang yang licik. Di umurmu yang masih sangat muda itu, Kau sudah berhasil mencuri ilmu dari perguruan kami. Selebihnya kau sudah pandai berbohong. Kemarahan paksi tidak dapat dipendung lagi, Karena itu ya tidak menunggu lawannya menyelesaikan kalimatnya. Dengan serta-merta, Paksi telah melompat menyerang dengan karangnya. Pertempuran telah menyalah kembali. Paksi telah mengerahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Tanpa disadarinya, Ya justru terpengaruh oleh lawannya, Yang telah mengembangkan unsur-unsur gerak dari perguruhannya. Ternyata serangan paksi yang membadai itu, Telah membuat lawannya mengalami kesulitan. Apalagi ketika paksi bertempur, Dengan memelihara jarak, Karena nampaknya lawannya sering terhambat oleh jarak. Dalam kemarahan yang memuntak, Maka kemampuan paksi justru menjadi semakin tinggi. Yang mampu bergerak semakin cepat, Dan kekuatannya menjadi semakin meningkat. Dengan demikian maka, Lawannya pun mulai terdesak. Sekali-kali serangan paksi telah mengenai sasarannya, Sehingga beberapa kali keseimbangan lawannya telah terguncang. Karena itu, Maka dalam keadaan yang paling sulit, Lawan paksi justru telah merenting menjauhinya. Kemudian dengan tangkasnya, Bertumpu pada kedua tangannya yang menapak. Orang itu berputar dengan beberapa kali, Ketika paksi menyadari dan meluncat memburunya. Maka orang itu sudah melenting berdiri, Dan berlari menembus kegelapan. Justru meluncat masuk kembali ke dalam kuburan. Paksi tertegun sejenak. Orang itu bagaikan hilang diantara gerumbul-gerumbul berjudi selas-sela batang pohon Kampuja. Untuk beberapa saat paksi berdiri termangu-mangu, Ternyata ia telah kehilangan lawannya. Namun paksi tidak dapat, Terlalu lama termenung. Sejenak kemudian ia pun menyadari, Bahwa di kuburan itu telah terjadi pertempuran, Antara kebulorok dan para pengikutnya, Melawan orang-orang pendukuan yang dipimpin oleh Kipegel sendiri bersama adiknya Adek Panatas. Jika semula perhatian paksi sepenuhnya tertuju kepada lawannya, Sehingga ia seakan-akan tidak mendengar hiru pikuk pertempuran. Maka demikian ia kehilangan lawannya. Maka ia pun segera bergerak mendekati arena. Dengan hati-hati paksi merayap diantara batang pohon Kampuja, Serta nisan-nisan yang membujur ke utara. Dalam kegelapan matanya yang tajam. Melihat pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya, Sekali-kali terdengar teriakan kasar. Empatan-umpatan dan juga perintah-perintah di sela-sela pekit kesakitan. Paksi pun bergeser semakin dekat. Ia berhenti di belakang sebuah nisan yang besar. Beberapa langkah daripadanya di tempat yang agak lapang. Adek Panatas tengah bertempur melawan kebulorok. Ternyata keduanya memang berilmu tinggi. Keduanya saling menyerang, tapi juga saling menangkis dan menghindar. Ilmu mereka berdua agaknya telah meningkat semakin tinggi. Sehingga benturan-benturan yang terjadi di antara mereka seolah-olah Telah menggetarkan udara di kuburan itu. Ketika Paksi berpaling ke arah yang lain, Ia melihat Suro dan Martowiro juga sedang bertempur. Tapi keduanya tidak bertempur seorang melawan seorang. Beberapa orang anak muda tengah membantu mereka menghadapi dua orang perampok yang semakin tersat. Nampaknya kedua orang perampok itu sudah tidak banyak dapat membelikan perlawanan. Berkata Paksi dalam hatinya. Sejenak kemudian mata Paksi pun bergeser lagi. Ia melihat Ki Bekel yang sedang bertempur. Ternyata Ki Bekel juga mampu bergerak tepat mengimbangi lawannya. Ketika Paksi bergeser lagi, Dilihatnya Ki Jokoboyo juga bertempur bersama beberapa orang. Melawan seorang yang bertubuh tinggi tegap. Ia adalah pengiring ke Pulau Rok ketika ia datang ke rumah di Pituhu. Orang yang bertubuh tinggi tegap dan berwadah karang itu memiliki begal kanurakan yang Jokobula. Tetapi ia harus bertempur menghadapi beberapa orang dan bahkan diantaranya adalah Ki Jokoboyo. Maka orang itu harus memeras kemampuannya untuk bertahan. Dengan demikian maka menurut pengamatan Paksi, orang-orang berdukuan yang dipimpin langsung oleh Ki Bekel dan adiknya, adik Panatas, akan segera dapat mengatasi lawan-lawannya. Karena itu maka Paksi pun tidak dengan tergesa-gesa melibatkan diri. Ia masih bergeser lagi justru mendekati lagi pertempuran yang sengit antara ke Pulau Rok dan adik Panatas. Nampaknya keduanya sengaja bergeser menepi di tempat yang masih agak lapang, sehingga kaki mereka tidak setiap kali harus menghindari batu-batu nisan yang tersebar. Adik Panatas sendiri merasa kurang lapang untuk beloncatan di atas onggoan tanah uburan dan batu-batu nisan. Paksi mengamati pertempuran dengan dantung yang berdebaran. Ia melihat keduanya semakin meningkatkan kemampuan mereka. Bahkan nampaknya mereka sudah menambah ketenaga dalam, sehingga tenaga mereka seakan-akan menjadi semakin besar. Beberapa kali keduanya saling membenturkan kekuatan. Jika yang seorang menyerang dan yang seorang menangkis serangan itu, maka kedua-duanya nampak menjadi kuya. Paksi mengangguk-angguk di luar sadarnya, ia pun sudah menampak pada tataran sebagaimana disaksikannya meskipun sumber ilmunya berbeda. Meskipun baru pada tataran dasar, namun paksi mampu mengungkapkan tenaga dalamnya sebagai tenaga yang besar. Paksi sempat merenungi pertempuran sendiri melawan orang berwajah cacat. Sesuatu tiba-tiba membersih di kepalanya. Ia teringat bagaimana lawannya berusaha mamping tenaga dalam yang masih belum terungkapkan, dari dalam dirinya dengan unsur-unsur gerak yang pada dasarnya pernah dipelajarinya. Paksi menjadi termanggu-manggu sejenak. Ia merasa mampu untuk melakukannya, tetapi tentu tidak dengan serta-merta, agar justru tidak menyakiti bagian dalam tubuhnya sendiri. Apalagi jika hal itu dilakukan tanpa tuntunan seorang guru, atau orang yang memiliki ilmu yang berjalan, namun sudah berada pada tataran yang lebih tinggi. Paksi yang merenungi itu seperti terbangun ketika ia melihat adeg panatas berperlanting jatuh. Untunglah bahwa tubuhnya yang lentur masih sempat mengatur diri. Sehingga dengan demikian adeg panatas tidak mengalami kesulitan ketika ia meluncat bangkit. Bahkan ketika kebulorok melompat menyerangnya, adeg panatas dengan tangkasnya bergeser serangkah ke samping, namun yang dengan serta-merta telah berputar dengan ayunan kakinya, yang tepat mengenai dada lawannya. Kebulorok terdorong beberapa langkah surut, namun ketika adeg panatas memburunya, kebulorok telah siap untuk menghadapinya. Paksi menarik napas dalam-dalam, ia belum melihat siapakah di antara mereka yang akan dapat menangkan pertempuran itu. Tetapi dengan demikian adeg panatas telah membuktikan bahwa di cak sia-sia ia berguru untuk beberapa tahun lamanya. Nama kebulorok sejajar dengan nama hantu yang menakutkan. Sementara itu adeg panatas mengimbanginya Untuk datang kembali ke pedukuan itu, kebulorok harus berpikir ulang, berkata Pak Siti dalam hatinya. Namun dalam pada itu, keadaan para pengikut kebulorok menjadi semakin sulit. Setiap orang harus berhadapan dengan tiga atau empat orang lawan. Meskipun mereka sudah terbiasa bertempur, namun mereka adalah orang-orang yang hanya berbekal keberanian. Kekasaran dan kepengisan, jarang di antara mereka yang benar-benar memiliki dasar-dasar kemampuan dalam olahkan-olahkan. Karena itu ketika mereka benar-benar berhadapan dengan beberapa orang dan bahkan ada di antaranya, adalah bekas prajurit. Maka mereka pun mengalami kesulitan. Kebulorok melihat kelemahan itu, meskipun ia harus bertempur dengan mengerahkan tenaganya, tetapi kebulorok sempat melihat sekilas apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan satu dua orang telah terukah, meskipun mereka juga sempat melukai orang-orang pedukuan. Karena itu maka kebulorok tidak mempunyai pilihan lain, meskipun ia sendiri masih mampu bertahan, dan masih belum berasa dikalahkan oleh lawannya. Tapi ia sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada akhir dari pertempuran itu jika masih lama tidak beranjak dari tempatnya. Karena itu maka terdengar kebulorok memberi syarat, terdengar sebuah suitan tidak terlalu keras. Para pengikutnya memang menjadi bingung, mereka tidak tahu syarat apa yang dimaksud oleh kebulorok. Hanya seorang sajarah di antara orang-orangnya yang tahu pasti apa yang harus dilakukannya. Orang yang tinggi tegap yang bertempur melawan Kijoko Boyo dan beberapa orang berbau itu. Adepan atas sendiri sudah mencurigai syarat itu, tetapi yang terjadi, kebulorok justru telah menghentakkan ilmunya dengan sebuah serangan yang sangat mengejutkan. Sehingga depan atas telah terdesak beberapa langkah surut. Demikian pula yang dilakukan oleh pengiringnya. Yang bertubuh tinggi tegap itu, bahkan hampir saja senjatanya menyambar dada Kijoko Boyo. Untunglah Kijoko Boyo sempat mengelak, meskipun demikian senjata orang itu telah menyentuh lengannya. Sehingga bukan saja bajunya yang koyak, tetapi juga kulitnya. Kesempatan yang sekejap itu telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh kebulorok dan seorang pengiringnya. Mereka seakan-akan telah melompat menghilang ke dalam gelap malam. Adepan atas memang mencoba memburunya. Demikian pula Kijoko Boyo dan para pebau yang bertempur bersamanya. Tetapi mereka telah kehilangan buruan mereka. Karena itu, maka adepan atas tidak membuang waktu, ia pun segera kembali ke arena pertempuran. Ia mencoba untuk mencegah para pengikut ke bulorok agar mereka tidak sempat melarikan diri. Pertempuran itu tiba-tiba menjadi kusut. Beberapa orang berlari-larian tidak menentu. Beberapa orang pendukuan memang menjadi bingung. Ternyata cara yang dipergunakan oleh para pengikut ke bulorok yang sudah berpengalaman itu sebagian memang berhasil. Orang-orang pendukuan itu justru berlarian saling menghalangi. Sehingga mereka telah kehilangan lawan-lawan mereka yang berlari-lari berputaran. Tetapi adepan atas tidak menjadi bingung. Dengan cepat ia bergabung dengan kip bekel, kipituhu yang akan ikut serta dalam arus yang berputaran. Dan membingungkan itu telah kehilangan kesempatan. Adepan atas tidak membiarkannya lepas dari tangannya. Ketika kemudian pertempuran itu berakhir, maka hanya empat orang pengikut ke bulorok yang tertangkap termasuk kipituhu sendiri. Namun atas perintah adepan atas, maka keempat orang itu telah dipisahkan yang satu dengan yang lain. Kita ingin mendengar jawaban mereka esok. Kita akan bertanya kepada mereka seorang demi seorang. Berapa saat kemudian, maka pertempuran benar-benar telah berhenti. Beberapa orang yang ada di kuburan itu telah menyalakan obor untuk mencari korban yang jatuh dalam pertempuran itu. Beberapa orang memang telah terluka, tiga di antara orang pendukuan terluka berat. Sedangkan yang lain luka-luka yang mereka derita tidak sampai membahayakan jiwa mereka. Sementara itu seorang di antara para perampok terluka parah, seorang lagi ditemukan di luar kuburan. Orang itu bahkan telah pingsan. Karena luka-lukanya, nampaknya ia juga telah mencoba untuk melarikan diri. Namun wadabnya tidak lagi dapat mendukungnya, sehingga ia terjatuh dan pingsan. Ki Bekel yang juga telah terluka, meskipun hanya beberapa kuresan di tubuhnya, telah memerintahkan untuk membawa mereka yang terluka dan para tawanan kepedukuan. Hati-hati dengan para tawanan, pesan Ki Bekel. Ki Jogoboyo tidak mau membuat kesalahan, sehingga tawanan itu dapat terlepas, meskipun hanya seorang saja. Karena itu maka mereka pun telah diikat tangannya, dua orang memegangi kedua ujung tali pengikat dari orang-orang itu. Malam itu para tawanan telah dibawa ke banjar pedukuan. Demikian pula mereka yang terluka, Ki Bekel telah memanggil tabib yang ada di pedukuan itu, untuk membantu merawat orang-orang yang terluka. Sementara itu, seperti yang dibesankan oleh adek panantas, maka keempat orang itu telah ditempatkan di bilik yang terpisah. Mereka telah diikat dengan tiang yang ada dalam bilik itu, bukan hanya tangannya, tetapi juga kakinya, termasuk kipi tuhu. Dari orang-orang yang tertawan, Ki Bekel mengetahui bahwa pemimpin mereka adalah Ki Bituhu. Kita akan berbicara dengan orang itu besok, berkata Ki Bekel kepada adiknya. Adek panantas mengangguk, namun ia mengingatkan, asal kita penjaganya dengan baik, kawan-kawannya dapat saja berusaha untuk membebaskan mereka. Tapi ada kemungkinan yang lain, mereka mengirim orang yang dengan diam-diam berusaha membunuhnya. Karena itu maka, Ki Bekel telah memberikan pesan kepada mereka yang berjaga-jaga di panjar itu, untuk berhati-hati. Beri syarat jika perlu, berkata Ki Bekel. Aku akan membicarakan dengan beberapa orang, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan benda-benda berharga itu. Jika perlu sekali, pukul saja gendongan. Ki Bekel pun memberikan pesan yang sama, pada beberapa orang yang ditugaskan untuk tetap berada di kuburan, mengawasi agar barang-barang berharga itu tidak diambil oleh siapapun juga, sampai Ki Bekel mengambil satu keputusan. Sepuluh orang yang berada di kuburan, masih juga merasa bulu tengkuk mereka meremang, apalagi jika mereka mandangi sebatang pohon raksasa yang tumbuh di pinggir kuburan. Namun di antara mereka terdapat dua orang yang berani, Suro dan Mertowiro, keduanya telah diserai untuk memimpin kawan-kawannya, yang berjaga-jaga di kuburan itu. Terima kasih telah menonton!